Pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan. Fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga dan atau keluarga beresiko stunting dengan sasaran prioritas yaitu ibu hamil. Ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan, dan semua calon pengantin calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting. Pendampingan keluarga dilakukan oleh tim pendamping keluarga desa, kelurahan yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB. Dalam berbagai kondisi, komposisi tim pendamping keluarga di desa, kelurahan dapat disesuaikan melalui bekerja sama dengan bidan dari desa, kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tim pendamping keluarga, bidan yang diprioritaskan adalah bidan yang berada atau ditugaskan di desa, kelurahan dan teregistrasi. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, bidan yang dimaksud dalam tim pendamping keluarga dapat berupa seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan. Sudah atau akan melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk kader TPPKK yang terlibat dalam tim pendamping keluarga dapat meliputi pengurus dan atau anggota seluruh POKJA 1, 2, 3 dan 4 TPPKK desa, kelurahan. Sedangkan kader KB yang terlibat dalam tim pendamping keluarga dapat meliputi PPKBD, sub-PPKBD, kader kelompok kegiatan bina keluarga, kader dasawisma, tenaga penggerak program bangga kencana, tenaga lini lapangan program bangga kencana, dan kader organisasi agama atau kemasyarakatan lainnya, tokoh-tokoh masyarakat atau agama. Terima kasih telah menonton!